Pemirsa wilayah Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan musim dari kemarau ke musim penghujan. Untuk itulah, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap peralihan musim serta dampak yang mungkin akan dialami seperti penyakit maupun bencana. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Indonesia adalah negara maritim. Oleh sebab itu, Indonesia akan mudah terdampak pada efek yang terjadi di laut, seperti El Nino dan La Nina. El Nino telah mengakibatkan kemarau panjang hingga kekeringan di mana-mana. La Nina pun mulai terjadi. Ketika El Nino melemah, air laut yang panas dari pantai Peru akan bergerak ke arah barat hingga ke laut Indonesia. Akibatnya, wilayah Indonesia menjadi daerah bertekanan rendah dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudera Hindia bergerak ke Indonesia. Angin ini membawa uap air sehingga akan sering hujan lebat. Tentu saja jika terjadi hujan, sebagian wilayah Indonesia akan terdampak banjir. Hujan Indonesia di bulan November, memang ada beberapa yang di atas normal seperti di Aceh, Sumatera Utara, sebagian Sumatera Barat. Namun untuk Jawa, rata-rata normal kondisi hujannya. Bahkan ada beberapa yang di bawah normal seperti Jawa Timur bagian Selatan. Indonesia sudah 8 kali terdampak El Nino sejak tahun 1950 hingga 1999. Fenomena lanina ditandai dengan menurunnya suhu permukaan laut sehingga kedatangannya menimbulkan petaka di berbagai wilayah Katulistiwa, termasuk Indonesia. Dan juga tentu kita melihat papan reklama yang begitu banyak. Berikut karakteristik pancaroba. Cuaca panas terik dari pagi hingga siang hari, kelembaban udara tinggi hingga udara terasa gerah, perubahan cuaca yang signifikan, angin yang kencang, hujan yang lebat secara tiba-tiba dengan durasi maksimal 1 jam, hujan lokal, tubuh manusia mudah terkena penyakit. Lihat perakiran musim hujan, kalau kita lihat musim hujan sudah mulai masuk dan kita melihat yang kuning, hijau itu mulai September, Oktober, November dan Jakarta kita melihat memasuki pada bulan Oktober dan November ini sudah mulai masuk. Ini adalah perakiran musim tahun 2015-2016 dan ini adalah karakteristik pancaroba. Namun dampak positifnya, 70% ikan tuna di dunia akan migrasi ke wilayah Indonesia, khususnya wilayah Jawa dan Sumatera. Tim Liputan Anews TV memberitakan